Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya di channel Irpus Stun, channel yang tak kenal lelah dan tak pernah tidur, demi mencari hal-hal baru yang inovatif, yang semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang, pemasangan sebuah alat, yang baru-baru ini ramai menjadi perbincangan, dan khususnya di channel Youtube, alat ini bernama, kapasitor, yang diklaim katanya bisa menghemat tagihan listrik hingga 40%. Apakah asumsi itu benar adanya? Mari kita buktikan, sekaligus dengan cara pasang rangkaiannya. Oke, langsung saja kita, eksekusi. Untuk kali ini, kapasitor yang saya pakai yaitu, kapasitor running. Dengan ukuran 12UF, untuk daya listrik 450V Ampere. Sudah saya sediakan juga, sebuah stacker, yang nantinya stacker ini akan saya pakai sebagai colokan, di ujung kabel kapasitornya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah sobat, sebelum kapasitor yang saya buat tadi saya colokan ke stop kontak, saya akan review, terlebih dahulu, seberapa cepat putaran analog di KWH, yang nantinya, akan saya jadikan perbandingan dengan, ketika kapasitor yang sudah saya colokan. mari kita lihat, ketika kapasitor yang sudah saya katakan, ketika kapasitor yang sudah saya katakan. Mari kita lihat, ketika kapasitor yang sudah saya katakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! putaran analog tersebut lebih lambat 40% perbandingannya dengan yang tidak menggunakan kapasitor, itu artinya, tagihan listrik pun, bisa lebih hemat hingga 40%. namun, harus kita ingat, itu hanya asumsi, saya sementara. Lain waktu saya akan melakukan eksperimen lebih detail, mengenai hal ini. baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya, dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi sobatku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.